assalamualaikum bunda dan benda dirumah selamat tenang di channel lukita jajan nah untuk yang belum subscribe tolong lantus subscribe dulu ya kali ini aku mau sharing tutorial cara membuat dim sum ayam udang yang sangat lembut dan juga enak langsung saja ke cara pembuatannya ini ada 400 gram dada ayam yang sudah dihaluskan kemudian 200 gram udang yang sudah dihaluskan satu buah telur ayam utuh satu buah bawang bombay satu buah wortel satu buah labu siam dan satu sendok makan tepung tapioca aduk hingga benar-benar merata ya Bunda kemudian membui dengan kaudu bubuk merica gula garam dan sedikit micin selanjutnya ada satu sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan setengah sendok makan minyak wijen 1 sendok makan saori saus tiram 1 sendok makan saus raja rasa dan seperempat sendok makan kecap Inggris kemudian aduk lagi hingga benar-benar merata jika Bunda tidak suka terlalu lembek bisa ditambahkan tepung tapioca ya untuk lebih jelasnya semua resep dan bahan-bahan sudah saya tulis di kolom deskripsi jangan lupa catat ya Bunda selanjutnya tahap pembungkusan disini sudah disediakan ada kulit pangsit kemudian lumuri dengan air pinggirannya agar merekat beri satu sendok isian kemudian beri topping wortel secukupnya karena saya tidak bisa memukusnya jadi menggunakan cetakan mumpin agar lebih cepat dan juga mudah oh iya Bunda diusahakan adonannya jangan terlalu encer seperti ini nah kalau bisa jadi si air dari labu siamnya itu tidak perlu dimasukkan karena ini ada sedikit kesalahan dari saya memasukkan apa air dari silabu siamnya jadi adonannya itu menjadi lembek dan susah untuk dibungkus nah Bunda resep dimsum ini sangat ekonomis sekali karena hanya dengan modal Rp 53.000 kita sudah bisa mendapatkan semua bahan untuk membuat dimsum ini dan bisa juga untuk ide jualan di rumah kita bisa jual 2.500 dari resep ini kita bisa membuat 50 biji dimsum selanjutnya tahap terakhir yaitu pengukusan selama 30 menit nah ini sudah 30 menit pengukusan sudah matang dan sudah bisa disajikan dengan saus Bangkok ataupun mayonnaise terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati